Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS Oke, sekarang kita akan bacakan tentang dia dan tripartinya ya Energi Kita lihat dia dan tripartinya orang Allahu Akbar Dira Dira Stay Dira Sorry guys Lipstickku sampai di Halo sayang Sini ya Sit Duduk Sorry ya guys Pagi-pagi Kita lihat Tentang Dia dan tripartinya Orang yang kalian Dilekan Jangan lupa di subscribe Di like And di comment Channel aku Lucky Tarot MS Kita baca doa ya guys Menurut kepercayaan masing-masing Insya Allah Apa yang kita bacakan Menjadi Nyata 90% Bismillah Rahman Rahim Oke, kita lihat ya Dia dan tripartinya Ini general Ini bukan Pick a cart Bukan pilih kartu ya Aku bacakan general Message-nya aja Bismillah dibayangi orang yang kalian dealkan Allahuakbar dia dan tripartinya ya saat ini dia sedang menikmati hubungan tanpa status dan hubungan yang penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan topeng, semua hanya karena addiction tentang seksual tentang kepuasan kebebasan ya, semuanya hanya fata morgana mereka sedang merasakan kebahagiaan satu sama lain ya aku lihat disini mereka memang sama-sama memakai topeng ya satu sama lain sama-sama memakai topeng sama-sama ambisi petualangan dan mereka mau tidak mau nanti akan ending akan banyak pertengkaran diantara mereka hubungan ini karena hubungan ini mereka semuanya adalah kebebasan tentang percaya dirinya mereka permainannya mereka satu sama lain ya karena mereka tidak mau ada commitment di dalam hubungan walaikumsalam so disini aku lihat hubungan mereka memang saling bahagia saat ini ya tapi yang akan datang hubungan mereka akan saling ngeblok perasaan mereka sudah hampa dan mereka akan menjadi banyak pertengkaran ketika mereka mau ending energi mereka energi mereka saat ini memang menikmati kepalsuannya mereka mereka saling mengkhianati ya satu sama lain sehingga hubungan ini memang penuh dengan sandiwara penuh dengan kepalsuan yang aku lihat dan ya mereka kebahagiaannya penuh dengan kebohongan ya hanya karena untuk kepuasan untuk pengkhianatan dan juga yang aku lihat memang mereka depresi aja ya tentang hubungan yang komitmen mereka gak suka dan sebagian dari mereka memang hubungan ini ada dengan ilmu hitam ya jadi black magic untuk bisa menarik pasangan orang lain untuk berselingkuh tapi pada akhirnya mereka akan terkhianati sendiri ya dan disini memang mereka addiction dari drugs ya narkoba narkotik minuman dan mereka juga banyak sekali rahasia dalam hubungan ini karena mereka juga diawali dengan rahasia dan yang aku lihat memang hubungan mereka ini saling menikmati petualangannya pada akhirnya ya mereka harus menyadari ketakutannya mereka yaitu hampanya hidupnya mereka karena yang mereka cari hanya kepuasan bukan ketulusan bukan ketulusan hianati pasangannya masing-masing untuk menikmati kepuasan dan petualangan mereka karena mereka kan orangnya controlling ya sehingga ya mereka akan ada masalah sendiri ya dari topengnya mereka dan ini membuat mereka menghadapi ketakutan mereka dari petualangan mereka yaitu dengan endingnya hubungan mereka mereka memang suka dengan petualangannya dan mereka juga berani mengambil resiko percaya dirinya tinggi banget ya karma mereka ya aku lihat kamu selalu memikirkan dia seseorang yang hanya memikirkan diri sendiri tapi sini apa yang mereka cari ya target-targetnya ini hanyalah sebagai karma jadi gini lah keberuntungan mereka itu hanyalah sebagai ilusi fantasi mereka mengkhianati ya dia dan partinya tripartinya ini mengkhianati pasangannya masing-masing ya dan ya mereka kan orangnya percaya dirinya tinggi dan berani ya kan sehingga mereka ngeblok pasangannya masing-masing untuk kepuasannya dia sendiri tapi pada tapi pada akhirnya ya hubungan mereka kebahagiaan mereka ini palsu ya ujungnya mereka akan berantem juga akan banyak argumentasi ya sini aku lihat kita lihat ya tentang devilnya kenapa wow ya tentang percintaannya mereka tertantang ya untuk memadu kasih sekarang dan mereka juga memakai topeng dari pasangannya masing-masing untuk mendapatkan kebahagiaan fatamorgana kepalsuan kita lihat dari the night of wands ya ini orang memang suka pindah sana pindah sini ya karena memang jiwanya jiwa petualang dia dan tripartinya dan yang aku lihat memang juga dia dengan tripartinya ini hanya untuk seksual aja ya pada akhirnya ya mereka hadapi ketakutan mereka karena mereka kan menghianati pasangannya masing-masing sehingga akan mereka ada pertengkaran satu sama lain dalam hubungan mereka ya mereka menghianati perasaan mereka sendiri yaitu kalau mereka masih mencintai pasangannya masing-masing dan mereka ya saling memantau pasangannya masing-masing ya keadaannya bagaimana mereka masih memantau ya karena mereka merasa kesendirian ya sehingga mereka berpetualang berpetualang dan kenapa mereka berselingkuh sebagian dari kalian ini long distance sehingga dia merindukan kalian tapi karena jauh dan mereka berselingkuh pada akhirnya mereka merasakan jatuh cinta tapi semuanya penuh dengan kepalsuan cintanya pada akhirnya ya perjalanan mereka harus menghadapi ketakutan mereka yaitu memilih salah satu ya dan ini mereka akan ending banyak sekali argumentasi ya mereka lelah ya dengan argumentasi diantara mereka karena mereka banyak ketakutan interpeksi diri dari drama yang mereka buat sendiri ya karena mereka ini ngeblok doa-doanya mereka sendiri mereka ngeblok harapan mereka sendiri keberhasilannya mereka sendiri cita-citanya yang terwujud jadi ngeblok ya karena mereka berbagi dan tidak pernah bersyukur selalu kurang dan kurang sehingga masa depannya mereka ending guys masa depannya mereka ending dan mereka juga ending dengan partnernya itu dengan kita ya ini membuat mereka takut akan drama lagi dengan orang ketiganya ini ya dan yang aku lihat memang ya mereka kehilangan harapan ya dari cinta terlarangnya mereka kesuksesannya juga kehilangan sehingga mereka juga sebenarnya masih merindukan kita kita mereka mereka selalu ada orang ketiga lagi diantara hidup mereka kita lihat tentang the devil karena ini adalah perjalanan karmic relationship diantara mereka mereka merasakan jatuh cinta dan ini pun menjadi karmic relationship buat kita kenapa karena ini ada perjalanan tentang twin flames dan soulmate ya yaitu pengkhianatan dengan orang ketiga sehingga ending hubungan dengan kita tapi ternyata ketika kita sudah mengendingkan mereka banyak masalah dan ini membuat ngeblok cita-citanya mereka dan mereka juga saling mengkhianati satu sama lain memakai topeng iya mereka merindukan kasih sayang sebenarnya terutama dia ya orang yang kalian dilakukan merindukan kasih sayang ingin adanya kebersamaan dan mereka juga memberanikan diri mencari perselingkuhan karena mereka merasa jauh dengan kita dan ini membuat mereka merasa kesepian dan merasa kehilangan harapan cita-citanya bersama kita sehingga dia ngeblok hubungan kita untuk petualangannya dia tapi ternyata ketika kita sudah mengendingkan masa depannya kita sama dia tidak berharap kembali pada akhirnya ya mereka mendapati karma yaitu banyak pertengkaran banyak kepalsuan banyak argumentasi dengan mereka dan mereka kan kehilangan gairah mereka sendiri kehilangan percaya dirinya mereka karena kenapa karena saling memakai topeng tri-party dia dan tri-party dia dan tri-party oke disini mereka berharap ya untuk bisa bersama tapi ternyata mereka hanya bisa memohon ya untuk kembali kepada pasangan masing-masing pada akhirnya disini aku lihat dia akan datang ke kita guys karena dia sudah kehilangan koneksinya dengan tripartinya merasa sia-sia kacau balau kehilangan harapan kehilangan keseimbangan dengan tripartinya karena dia sudah tidak merasa koneksi tidak happy dengan tripartinya sehingga dia akan meninggalkan hubungan ini dan kehilangan segalanya ya dia dengan tripartinya dan dia akan datang ke kita ya ini dia dia akan kembali dikembalikan oleh ilahi untuk bertemu kita kembali aku lihatnya seperti itu ya jadi hubungan dia dengan tripartinya ya memang awalnya bahagia pasti dimana-mana ya kan karena menantang dan itu membuat mereka merasa addiction di awal pada akhirnya karena kan mereka memakai topeng ya untuk menikmati petualangan mereka karena mereka sama-sama kesepian sama-sama kesendirian sehingga mereka memulai hubungan terlarang ini ya dan ngeblok pasangan sendiri-sendiri pasangan masing-masing walaikumsalam pada akhirnya ya ketika kita mengendingkan masa depan kita sama dia dia melanjutkan dengan tripartinya disitulah mulai ada pertengkaran ada drama ini membuat mereka takut ya apalagi dia karena hubungan ini penuh dengan kepalsuan penuh dengan kebohongan penuh dengan pengkhianatan tanpa mereka sadari ya mereka masih walaikumsalam masih stalking kita ya masih menginginkan kita masih merindukan kita masih ingin kembali karena disini berharap dia bisa dia coba menguatkan diri ini dari kehilangannya kita ya dan dia juga berharap dengan kesendiriannya itu ya bisa kembali lagi sama kita harapannya dia oke so aku harap ini bisa resionit buat kita semua dan aku akan coba ini aku bacakan setiap dua minggu sekali atau satu bulan sekali kalian bisa komen ya di description aku di komennya dan bagusnya dua minggu sekali atau satu bulan sekali kita ambil energinya oke so thank you so much don't forget to subscribe likes and comments lagi terhadap MSN take care of you guys